Halo Bosco, saya Felix dan selamat datang di channel Bosgadget teman-teman Kalian apa kabar nih hari ini? Jadi gimana nih liburan kalian? Apakah mantap? Share pengalaman kalian dong di bawah Nah, kalau gitu saya hari ini mau ngebahas soal HP ini nih Ini adalah Gome U7 Big yang kemarin sempat kita unboxing sama-sama Dan apakah teman-teman penasaran dengan HP ini? Langsung aja kita bahas sama-sama mulai dari desainnya dulu seperti biasa Dan kalau kita lihat sekilas, HP ini keren juga ya Dengan warna hitam yang pakai finishing glossy Yang bikin HP-nya jadi fingerprint magnet banget seperti biasanya Nah, ini di bagian sampingnya juga pakai aksen golden bronze kayak gini Yang bikin HP-nya tuh kelihatan agak unik dan keren Hanya aja dagu dan dahinya masih lumayan gede Padahal ini udah pakai rasio 18 banding 9 Jadi ya mungkin kontra disini HP ini punya layar berukuran 5,99 inci dengan rasio yang saya udah bilang tadi 18 banding 9, resolusinya 1080p dan pakai panel IPS Warna yang dihasilkan cukup tajam Dan saya udah cukup puas dengan sudut pandangnya Karena udah oke banget Untuk nikmatin konten atau nonton video di HP ini tuh udah pas banget Dan untuk perlindungan layar, saya rasa HP ini nggak punya apa-apa Dan kita juga nggak dapet anti-gores gratisan Jadi saran saya buat temen-temen langsung aja dicariin anti-goresnya ya Supaya ya HP temen-temen nggak cacat kalau beli HP ini Nah, untungnya kita masih dapet soft case bawaan Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya nggak ada yang jual casing HP ini Nah, untuk bodinya sih sebenernya biasa-biasa aja Feel genggamannya oke dan quality-nya juga lumayan oke Jadi saya nggak ada ya protes apa-apa di bagian ini Dan untuk bagian spesifikasi, Gome U7 Big ini pake chipset dari Mediatek Yaitu Helio P25 Octa-Core 2.4GHz dengan GPU Mali-T880 Terus RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB Yang masih bisa ditingkatin lagi dengan microSD card Cukup lumayan ya, dengan harga 1 jutaan Kita udah dapet RAM 4GB dengan memori 64GB itu udah oke lah Untuk bagian performanya sendiri, ya pemakaian sehari-hari seperti biasa lah Untuk RAM 4GB memang nggak ada masalah Seperti sosmed, chatting, dan multitasking biasa-biasa HP ini masih bagus-bagus aja Nggak ada masalah yang aneh-aneh pas saya coba ya aktivitas sehari-hari Sensor fingerprint-nya juga punya akurasi yang baik dengan kecepatan yang ya biasa-biasa aja Dan HP ini punya iris scanner nih teman-teman Yang agak aneh menurut saya Karena kadang-kadang HP-nya bisa membaca Tapi lebih banyak yang nggak kebacanya Jadi pas 10 kali percobaan yang kebaca hanya 3 kali atau 4 kali aja Dan ini ada tombol dedicated-nya buat ngebuka HP ini pakai iris scanner Ngapain ya pakai iris scanner? Padahal mending juga pakai fingerprint seperti biasa Karena fingerprint-nya cukup lumayan Dan iris scannernya terasa eh... Tapi kabar baiknya ini HP ini punya fitur NFC teman-teman Jadi buat teman-teman yang merasa NFC itu penting Ya seperti saya HP ini udah punya fitur ini Dan oke banget lah Nah seperti yang kita bahas di unboxing-nya Di HP ini tertulis kalau RAM-nya 6GB dan memori internalnya 128GB Tapi jangan salah teman-teman Karena RAM-nya ini kalau dibaca pakai AIDA RAM-nya yang sebenarnya itu hanya 4GB dan memori internalnya hanya 64GB aja Begitu juga kalau dicolokin ke komputer ataupun ditransfer data Jadi mentoknya hanya ya disitu aja Jadi nggak bisa diisi lebih daripada itu ya Jadi jangan tertipu hanya dengan apa yang ditulis disini Dan saya nggak ngerti sih Ini maunya apa sih? Gome ini mau nipukah atau gimana? Karena ya kalau mau clickbait nggak gini juga kali ya Kita clickbait buat nonton video Kalau ngebeli handphone ini karena clickbait Aduh rasanya agak aneh sih Dan untuk performa gaming-nya sendiri Untuk Mobile Legends dengan pengaturan tertinggi Pengalaman mainnya tuh masih enak banget Masih recommended banget Tapi kalau mode frame rate tinggi diaktifkan Bakalan terasa sedikit patah Jadi frame rate-nya jadi ya rendah Untuk PUBG sendiri dengan pengaturan terendah Game-nya masih bisa berjalan dengan lumayan oke Dan saya nggak merasa banyak frame drop Pas saya mainin PUBG ini Jadi cukup oke lah Untuk masalah sensornya sendiri nggak perlu khawatir Karena HP ini lengkap banget Dan hanya kurang sensor-sensor yang seperti biasa aja Apalagi yang saya udah bilang tadi Ada NFC dan sensor irisnya Nah kalau gitu sekarang kita coba bahas bagian kameranya Dan untuk mode-mode-nya sendiri cukup minim sih Ada mode normal, panorama, dan PIP aja Dan seperti yang saya bahas kemarin Mode PIP atau PIP ini bisa nangkep dua gambar sekaligus Yaitu kamera depan dan belakang secara bersamaan Dalam satu kali tangkap Dan ini ya bagus sih Dan lagi di sini kita bisa ngatur kita mau ngambil gambarnya Yang bagian mana yang ditangkap oleh kameranya Jadi ya ada fitur tambahan lah Dan asiknya kita juga bisa ngambil video dengan mode PIP ini Jadi untuk nge-vlog rasanya bisa ngebantu sedikit deh Ya siapa tau temen-temen tertarik Nah untuk bagian kamera belakangnya Di saat semuanya udah pake dua kamera HP ini masih pake satu kamera aja temen-temen Jadi udah terasa sedikit ketinggalan ya Tapi untuk kualitasnya sendiri Ini menurut saya oke banget dengan harganya Karena di harga 1,6 jutaan Saya nggak expect kalau fotonya bisa sebagus ini sih Warna yang ditangkap lumayan gonjreng Dan detailnya juga cukup oke Hanya aja kadang-kadang foto-foto yang saya ambil tuh Tiba-tiba jadi warm sendiri Dan kalau kita lihat kamera depannya Di sini ada keliatan kalau HP ini punya dua kamera Tapi tenang aja temen-temen Yang berfungsi hanya satu aja Dan yang berfungsi itu kamera depan Yang beresolusi 13MP Yang punya kualitas yang cukup oke Detailnya cukup mantap Warnanya gonjreng Tangkapan cahayanya juga lumayan oke Tapi jadi warm gini fotonya Kok bisa ya? Nah yang saya bingung disini Ini efek bokeh bagian belakangnya Atau memang kabur ya? Nah untuk pengambilan videonya sendiri Kamera belakang bisa ngambil sampai resolusi 4K Sedangkan kamera depannya hanya 480p aja Jadi kok aneh ya? Jadi ini dia contoh video dari si Gome U7 ini Nah untuk contoh videonya sendiri disini Kelihatan cukup bagus Begitu juga kamera depannya Contoh fotonya tadi Cuma sayangnya Bagus loh Kalau kita lihat dari sini Hasilnya juga cukup wide Untuk sekedar nge-vlog Ya kalau nge-vlog sih Hasilnya cukup wide Tapi gak tau gimana Kalau Dengan kualitas audionya Nah Tapi kalau saya lihat Kayak gini sih Cukup mantap ya Nah jadi Sekarang saya mau ngebahas soal baterainya Seperti biasa HP-HP lain tuh Kalau spesifikasinya bagus Biasanya malah nge-cut di baterai Tapi gak dengan handphone ini Karena kapasitas baterai handphone ini tuh 3100 mAh Yang tergolong cukup lumayan Gak gede banget Tapi gak kecil juga Dan dengan pemakaian ala saya Yaitu sosmed Chatting Dan Instagram Juga main game bentar-bentaran Ya HP ini bisa bertahan dari pagi Sampai sorean Jadi Saya rasa cukup oke lah ya Apalagi Untuk nge-charge-nya ini Pake kabel tipe C Jadi udah lumayan mantep lah Saya udah gak perlu lagi Bawa-bawa kabel tambahan Karena HP saya sekarang itu Udah pake tipe C Oke Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan saya Soal handphone ini aja ya Dan menurut saya HP ini tuh Dengan harga 1,6 juta Cukup value deal Kita udah dapet 4GB Dengan memori internal 64GB Dengan prosesor yang gak jelek Tapi gak bagus-bagus amat Juga HP yang cukup lumayan keren Apalagi kameranya di atas ekspektasi saya Hanya aja ada yang aneh Di bagian penipuan RAM Dan memori internalnya Yang bikin saya agak ilfil Pas Ngebuka handphone ini Di unboxing-nya kemarin Karena ngapain Ditipu dalam HP-nya Padahal udah kita beli kan Ya mungkin Kalau dia tulis di luar box-nya Dan ternyata Menipu di dalamnya Mungkin masih bisa saya Bilang kalau memang Niatnya menipu Tapi ini udah kita bisa tahu RAM-nya berapa Memori internalnya berapa Kok masih ditipu juga Ya intinya Selain dari itu HP ini punya performa yang lumayan Kapasitas baterai yang cukup oke Dan hasil kamera yang lumayan Dengan harga yang juga murah Jadi ya lumayan Dan apa saya merekomendasikan HP ini Nah pertama-tama Saya mau bahas Kalau HP ini bukan garansi resmi Atau gak ada service center Di Indonesia Jadi buat teman-teman yang merasa Itu penting Mending jangan sentuh handphone inilah Karena Gak ada Garansinya Tapi buat teman-teman yang merasa 1,6 juta dengan RAM 4GB Memori 64GB Itu udah Bargain Ataupun Untung HP ini juga Bisa dilirik Karena Cukup lengkap lah Ada iris scanner Segala Yang Abal-abal Tapi ada NFC-nya juga Dan beberapa fitur lain Yang saya rasa Cukup lumayan bisa dilirik Dan karena Sekali lagi Dengan apa yang HP ini tawarkan Harganya Cukup murah Jadi ya mungkin Segitu aja kali Dan Sekali lagi Dengan apa yang ditawarkan HP ini Saya rasa harganya Cukup murah Dan reasonable Jadi mungkin Bisa saya rekomendasikan Buat kalian yang butuh HP Terjangkau Tapi Banyak mintanya Oke deh Mungkin Kalau gitu Sekian dulu Video dari saya kali ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja Hajar tombol like Dan subscribe di bawah Dan jangan lupa Untuk share video ini Ke semua sosmed teman-teman Dan Ya kalau kalian gak suka dengan video ini Kalian tahu harus ngapain Kalau gitu Saya Felix Ndoriri Kita kembali lagi di video selanjutnya Bye-bye